Tim Lapfor Mabespori kembali mendatangi ruko yang terbakar yang berlokasi di Jalan Cemara Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tanggerang. Kedatangan petugas kepolisian ini untuk mencocokkan hasil pemeriksaan para saksi dengan temuan di tempat kejadian kebakaran. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang bukti berupa empat plastik di duka bekas bensin yang digunakan membakar bengkel motor tersebut. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sempat terjadi cekcok antara salah satu korban dengan seseorang yang diduga merupakan kekasih korban. Polisi juga telah memperoleh informasi jika ada seseorang yang tidak dikenal membeli bensin dengan menggunakan plastik dengan alasan untuk mengisi motor yang mogok. Kekasihnya sedang kita dalami, mengingat menimbang semua informasi itu perlu kita ungkap ada tidaknya pidana yang terjadi dalam rangka peristiwa kebakaran tersebut. Tapi dari hasil olah TKP ada unsur kesengajaan nggak sih Pak dari kebakaran tersebut? Dugaan memang betul, dugaan. Itu kita terpantang untuk mengungkap kebenarannya. Kebakaran yang menghanguskan sebuah ruko empat lantai yang dijadikan sebagai bengkel ini menewaskan tiga orang penghuninya. Dugaan sementara ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini, namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kejadian ini. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang, Bantan.